Halo teman-teman, disini adakah kalian para owner Grand Max? Oke, pernahkah kalian mengalami tiba-tiba saja cigarette lighter tidak bisa berfungsi sehingga kalian tidak bisa mengecharge handphone ataupun menyalakan cigarette untuk kalian menyalakan rokok? Oke, jadi saya akan mempraktekan ke teman-teman semua cara mengatasi cigarette lighter yang tidak berfungsi dan salah satu penyebabnya adalah corn sled jadi kalian bisa membuka atau mengecek skringnya terlebih dahulu letaknya di dashboard sebelah kanan samping setir kalian bisa membukanya ya oke, kemudian silakan kalian cek skringnya bentuk skring seperti ini ya jadi kalian harus membaca wiringnya supaya bisa mengetahui skring mana untuk cigarette lighter oke, disini posisi skring seperti ini ya oke, jangan sampai terbalik posisi membacanya seperti ini jadi kalian tinggal cari yang CIG cigarette, oke cigarette ada di paling bawah nomor 2 dari kanan itu berposisikan skring 15A kalian bisa baca ya disini ada skring 15A keterangan CIG kita bisa hitung 2 dari kanan kita praktekan disini 2 dari kanan, paling bawah 2 dari kanan yang kosong tetap dihitung ya jadi 1, 2 oke, kalian bisa cek skring yang ini kalian bisa ambil alatnya kemudian lepas skringnya ya, jika skring ini putus kalian tinggal menggantinya dengan cadangan oke, kalau misalkan kalian tidak tahu cadangannya ada di mana ada di bawah jok sebelah kiri jadi kalian harus membuka jok sebelah kiri bagaimana cara mengambil skring cadangannya oke, saya contohkan kalian harus membuka jok sebelah kiri ya disini ada penguncinya 2 jadi kalian harus membukanya penguncinya seperti ini ya tinggal kalian tarik saja oke ini sudah saya buka ya box fuse ada di sebelah aki tinggal kita buka ya, disini ya ini adalah skring cadangan kalau yang tadi putus berwarna biru 15A jika disini tidak ada silahkan kalian bisa pasang yang 20A ya 20A cukup kalau misalkan kalian 20A sudah tidak ada bolehlah pasang yang 10A ya gitu jadi seperti itu teman-teman kalian tinggal ambil saja cadangannya tempelkan ke yang tadi yang putus oke gitu teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan coret-coret kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati